Halo saya disini saya disini akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan website try hackme ya ini untuk belajar ya mungkin pertama-tama kita harus join dulu nah join sih daftar isi username email password lalu centang nih recapture nya lalu sign up atau bisa menggunakan email tapi kalau disini saya sudah punya ID nya saya hanya tinggal klik login ini username dan password saya lalu centang recapture login Nah maka akan muncul tampilan seperti ini tampilan dashboardnya ya berikutnya kita harus join ke rumah kebetulan seri sudah ada notifikasi udah kerajaan room kita tulisasi ini room full full and versi enter Nah kita akan langsung dibawa ke sini ini sebelumnya mungkin saya sudah mengerjakan pakai tampilannya seperti ini Nah jika sudah nanti akan muncul tulisan sebenarnya tidak ada ini tampilan seperti ini aja deploy machine nanti ada pilihan start machine terus answer question dan open penuh sebelum kita mulai start machine kita harus buka VPN rumnya dulu ketan aja open nah nanti akan muncul seperti ini Open VPN Hai lalu kita pilih akses akses konfigurasinya dulu nah teman-teman disini ada pilihan VPN servernya ada ada EU Eropa US Amerika Australia India jadi pakaian Australia jika sudah teman-teman bisa klik download my configuration file itu nah disini kan saya sudah konek nih nah nanti akan bentuk nih ovvpn namanya file saya disini sudah konek kita diskonek dulu ya nanti akan muncul di pojokan goreng seperti ini Open VPN GUI user graphic user interface nah disini sudah konek ada tandanya kita diskonek dahulu sampai muncul notif nanti diskonek nah disini sudah diskonek nih tidak nyala aja ya kosong disini tadi ada file yang udah kita download yaitu daya 212 ya dalam kurung 2 nah sekarang kita import dulu file tersebut di bagian sini klik import import file nih pilih yang daya 212 Oke di Open saja nanti akan muncul file import successfully aku saja ini lalu klik kanan ini ini ada daya 212 bisa dipilih ponek dan tunggu sampai dia konek nah disini sudah muncul notifikasi is now connected dengan IP sekiannya jika sudah kita bisa langsung balik saja plus ini enggak masalah balik ke sini lalu kita klik klik start mesin nanti ketika klik start mesin akan ada pilihan seperti ini sebentar nanti akan muncul seperti ini ketika klik start mesin akan ada pilihan use VPN kalau kita sudah menggunakan jadi aman atau use the attack box nah teman-teman bisa langsung klik start attack box nah ketika attack boxnya kita start nanti akan muncul seperti ini tampilannya dia akan memulai start 14% dan seterusnya full lalu ini kita jawab aja kumpet apa namanya jawabannya jika sudah nanti dia akan menjadi ini forex answer nah ini berarti sudah tercentang deploy the machine sudah berhasil sambil menjalankan attack box nah nanti akan muncul seperti ini awalnya terminalnya di bagian reno sense sekarang kita buka aja balik lagi ke sini kita buka ini sudah selesai ke reno sense nah disini pertama disuruh nmap kita formalis kontrol ini teko kontrolnya lalu kita buka terminalnya dia akan muncul tampilan seperti ini lalu seperti perintah di awal yaitu kita disuruh menginputkan ini scan the webbox dengan cara meng-input nmap in sv10.10.19.209 lalu klik enter nah sekarang kita tunggu hingga mnetnya berjalan sambil menunggu kita juga bisa melihat disini ada beberapa perintahnya msv minpx minpn untuk mendisable host discovery untuk menable host version detection dan lain-lain ya nah ini disini sudah keluar nah disini ada pertanyaan lagi nggak usah dijawab kita bisa klik complete sampai correct answer lalu jawab how can the book how many ports are open nah disini ada berapa port yang di open 1 2 3 4 5 6 lalu kita jawab 6 lalu jawab correct answer jawabannya benar-benar lalu tanya what version of squid proxy is running on machine yang ditanya versi dari proxy yang ada di mesin mesinnya untuk proxinya sendiri jawab 3512 ini ya squid http proxy 35.12 nah kita masukkan speed proxy nya 3512 lalu jip o correct answer lalu berikutnya how many port will and map scan the flag minp400 minp400 kita bisa menggunakan minp400 ya berapa port if the flag coba ya kita minp400 bahkan ada hasilnya oh tulis ada not comment ini saya juga tidak paham maksudnya apa tapi jawaban yang saya dapat yaitu 400 kebetulan saya dapat jawabannya untuk yang ini saya kurang paham lanjut ke bagian what is the most likely operating system running saya jawabannya ubuntu karena disini ada yaitu ubuntu what port is the web server running web server nya ini menggunakan apasi disini ada port 3333 atau 3333 kita jawab correct answer ya ini aja saya masih belum paham yang 400 ini dapat dari mana berikutnya kita langsung question down lalu what the flag for enabling verbose mode using and map nah disini ada verbose mode yaitu menggunakan minv minv correct answer ya kita gunakan disini apa fungsinya minv di sini ada notifikasi word ini mungkin yang tadi juga kita ketik and map minv 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 400 maybe oh ya disini ada jika sudah maka nanti semua maka akan menjadi hijau seperti ini reno sense nya sukses hijau semua cintang terjawab semua pertanyaan lalu berikutnya ke bagian gobuster location directory using gobuster yaitu pertama kita harus memanggil directory gobuster ya dulu dengan cara download gobuster diklik disini nah disini nanti ada beberapa code ada banyak kita download saja langsung ini download zip nah sebelumnya karena saya sudah download jadi tidak perlu kayak giniin jika sudah download lalu balik lagi kesini nah ini jika kamu menggunakan kali linux nah kebetulan kali linux disini ini ada kali linux itu berbayar ya untuk para subscriber aja ya nih the kalime cindrom is for subscriber only ya saya harus subscribe dulu karena kita disini hanya menggunakan yang gratisan jadi tidak perlu tapi bisa kita gunakan kode ini sudo nya coba ya sudo apt get install gobuster lalu klik enter nah disini reading package list down building 3 reading state information down di e unable to locate package gobuster nah ini saya belum tahu kenapa dia unable ya di bagian e coba kita lihat disini disini gak tahu saya mana di mana e kalau sudah di install unable kita lanjut aja kalau gitu you can find many wordlist under usr share wordlist usr share wordlist kita bisa cari disini untuk wordlistnya kalau tidak salah di bagian wordlist ini ya nah di wordlist ini disini ada perintahnya user share wordlist user share wordlist nah disini kita masukkan dulu user share wordlist kita sudah klik enter kbes usr is a directory nah ini kita sudah ada directory wordlist sekarang sudah masuk sini nah berikutnya kita harus you can also the wordlist for directory locate usr share wordlist dirbuster dirbuster lalu directory list 1.0 in the attack box nah di attack box ini kita disuruh masukin perintah itu ya saya coba dulu usr share wordlist dirbuster directory list 1.0 .txt wah nampaknya waktu attack box nya sudah habis disini sudah expired attack box expired sudah tidak bisa digunakan yang ya 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 kira-kira seperti itu saya sempat screenshot beberapa sih tadi hasil dari saya sorry nah disini ketika saya sudah memasukkan beberapa perintah nah ya ini nah saya mulai dari end map dulu lalu 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 port untuk web servernya disini lalu minway dan wordlist, minway itu letak dari wordlistnya lalu wordlist location, wordlist location itu yaitu lokasi dari wordlist ini, yang ada di tag box nih nah ini saya seperti ini usr, share, wordlist, jirbaster, dan retorysnya tapi error, kenapa error? karena yang di bagian sini saya ditolak terus ya, permission deny terus, mungkin kalau berhasil bahkan keluar hasilnya saya stack sampai disini saja lalu jika sudah berhasil maka nanti akan ada pilihan jawaban what is the directory upload from page mungkin nanti ada pilihan di page nya, tinggal jawab internal lalu klik for answer jika sudah maka centang ketiga selesai, ya perintahnya hanya cukup sampai serangan gobaster saja, tapi disini sudah habis, waktu penggunaannya sudah expired tampaknya saya tidak bisa pakai lagi di tag box nya tapi saya sudah mengamankan beberapa hasil di screenshot saya walaupun masih gagal ya mungkin next kita akan coba lagi terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya